Hai semua, nama ku Vira and welcome to battle, gak tau nama berapa, aku lupa Oke guys, aku udah lama banget gak bikin battle, sumpah lama banget, ada kali hampir 6 bulan Battle video sama tips video aku tuh lagi berkurang banget, foundation for oily skin aku juga lagi berkurang banget Semoga tahun 2018 ini semua series-series yang udah aku bikin di 2017 aku bisa laksanakan dan aku giatin dengan baik Oke, battle yang sekarang yang bakal aku bahas tuh adalah battle 2 bedak ini Jadi beberapa dari kalian pada nge-DM aku minta aku nge-battlein bedak ini Ini adalah bedaknya Marks yang beauty powder yang umum banget, ini yang udah dari jaman dulu, yang udah dari jaman bahwa banget ini Terus yang satunya lagi adalah RCMA No Color Powder yang putih, jadi Oke, jadi langsung aja kita bahas Pertama dari packagingnya ya, buat packagingnya dua-duanya menurut aku, aku kurang suka, jujur Soalnya buat yang Marks, kan dia dibuka gini Walaupun dia ada sealnya, tapi dia bener-bener langsung bubuk semua gitu loh Jadi kalau berantakan, bakal berantakan banget Bukan yang ada bolong-bolongnya dan baru ditutup gitu, bukan lagi gitu Ini kan harganya yang murmur, jadi kita gak bisa expect yang aneh-aneh Terus buat yang RCMA, aku juga kurang suka sama packagingnya Sebenernya dia bagus ya, ada bolong-bolong yang kayak tadi aku bilang Tapi ini mau taruh di mana? Kayak harus punya tempat lagi buat naruhin bedaknya gitu loh Kecuali kalau dia punya bolong-bolong gini, terus tutupnya gak yang kayak gini Tutupnya tuh yang kayak dibuka gitu Nanti tutupnya bisa dijadiin tempat bedaknya Cuma kalau ini kan tutupnya nyambung, jadi terus bedaknya mau ditaruh di mana Pas mau ditaburin, kan gak langsung taburin di muka kan Oke, itu menurut aku dari packagingnya Dua-duanya gak dapet sponge, gak dapet brush, gak dapet aplikator apapun Tapi, it's okay Gak banyak juga soalnya bedak yang mendapat sponge atau dapet brushnya Terus buat harganya, kalian tau sendiri kalau Marks ini harganya emang murmur banget Aku lupa harga pastinya, tapi ini sekitar kayak Rp20.000 gitu kurang lebih Terus kalau misalnya RCMA itu kayak Rp250.000 atau Rp300.000 Kayaknya super jauh banget sebenernya Jadi video ini tuh ngebattle-innya gak imbang Jadi ini kayak dupe edition, apakah iya si Marks itu dupenya dari RCMA apa enggak Nah, Marks ini gampang banget dicarinya Kayak di drugstore tuh pasti ada Di dekat rumahku tuh ada kayak drugstore namanya Dandan Yang ada di komplek-komplek dan itu dia ada Marks Jadi kayak kalau misalnya emang aku butuh banget nih Marks, itu gampang banget dicarinya Kalau di Momo, jual drugstore di Momo juga banyak Marks, kalau sengat aku Nah, RCMA ini gak dijual di Indonesia, jadi harus belinya online shop Dan di online shop pun ini kayak lumayan susah dicari Karena biasanya dia tuh sering banget sold out Karena ini lumayan laku Kadang-kadang online shop malah jualnya di jar-jar gitu Jadi udah dipindah-pindahin, jadi ukurannya kecil-kecil Kalau kalian emang pengen nyobain dulu, gak pengen beli yang segede ini Kalian bisa sih beli yang kayak jar-jarnya gitu Banyak banget yang dijual di online shop Karena ini isinya banyak banget Belum tentu abis juga kalau kalian pake Jadi kalian bisa beli jarnya dulu Ini kalau gak salah aku belinya itu di Beauty Hall Indo Kalau gak salah ya, karena aku belinya ini udah lumayan lama Nah, sekarang buat di mukanya, buat tampilannya Sekarang nih aku persis banget lagi pake dua-duanya Sebelah kanan aku lagi pake Marks Dan sebelah kiri aku lagi pake RCMA Pas aku pakein barengan Itu langsung kerasa banget bedanya Biasanya aku cobain satu-satu Aku pakein dua-duanya langsung di muka barengan Aku langsung bisa notice bedanya apa Pertama, Marks itu wanginya sangat-sangat-sangat-sangat wangi banget Jadi wanginya lumayan nyengat Maka ditempelin di muka tuh masih kecium banget wanginya Walaupun makin lama gak kecium wanginya Cuman, setelah aja pas awal tuh kayak wangi banget Sedangkan RCMA gak ada wangi sama sekali Pas diaplikasiin ke muka Mereka sama-sama putih Bener-bener putih, translucent putih Gak ngasih coverage apa-apa Cuman, aku notice Kalau misalnya Marks Itu kayak ninggalin putih di muka Jadi kayak ada bekas putih di muka kita Aku bingung jelasinnya gimana Pokoknya dia gak ada coverage-nya Tapi itu pas ditaro di muka Mukanya jadi kayak ada lapisan putihnya gitu Pokoknya nintinya kayak gitu Sebenernya RCMA juga ada Tapi dikit banget Jadi kayak gak begitu kelihatan Bener-bener translucent gitu Tapi dua-dua hasilnya bagus banget di kulit Keliatan mukanya jadi kayak mulus, halus Terus tadi aku sengaja pake foundation di bawahnya yang gak matte Jadi yang agak semi-matte gitu Jadi aku bisa ngeliat nih si bedak ini Begitu dipakaiin ke muka Langsung bikin mukanya matte Apakah enggak Dan hasilnya kayak gini Ini bener-bener matte langsung Padahal aku pake foundationnya yang semi-matte Bukannya bener-bener matte Dan ini aku gak pake highlighter apa-apa Kalau aku pribadi aku suka sama hasil matte di muka Jadi menurut aku bedak ini tuh bagus banget Kalau misalnya mau ngehasilin muka yang matte Dan kayak flawless gitu Tadi aku sempat nge-backing pake dua produk ini Marks di kanan RCMA di kiri Di bawah mata aku Tapi cuma bentar doang Gak begitu lama Karena emang sejujurnya aku gak begitu suka nge-back Dan nanti aku bakal nge-insert foto Aku selfie gak pake flash Dan pas aku selfie pake flash Kalian bisa liat sendiri bedanya Gak ada flashback sama sekali yang dihasilkan dari bedak ini Karena aku juga lagi pake foundation yang gak pake SPF Udah gitu walaupun di-backing Kadang-kadang tuh aku suka nge-backing Terus bawahnya jadi kayak terlalu putih Malah jadinya kayak agak flashback Kayak ada white cast-nya gitu Tapi dua-duanya ini gak menghasilkan itu Begitu aku pake flash Jadi yaudah sih paling itu aja Review battle group edition dari aku Kalau dari aku pribadi Dua-duanya menurut aku sama aja Bener-bener mirip banget Cuma beda di packaging harga sama tadi Pas diaplikasiin kayak agak sedikit putih di muka Yang si Marks Tapi itu bukan big deal banget sih menurut aku Kalau menurut aku pribadi ya Dan nanti ini aku bakal pake seharian Nanti aku bakal kasih kalian fotonya gimana Kalau misalnya pas aku udah pake seharian Lebih oily yang mana yang bagian Marks Atau yang bagian RCMA Jadi kalian juga bisa nge-judge Apa menurut kalian buat ketahanan minyak Dari dua bedak ini Oke sekian Sekarang aku mau bahas masalah giveaway Aku udah menjanjikan ke kalian Kalau aku mau bikin giveaway Karena laci giveaway aku udah penuh banget Jadi aku udah mulai harus nge-giveaway-giveaway-in Biar aku bisa nyimpen barang-barang buat next giveaway-nya lagi Bakal ada tiga pemenang giveaway kali ini Cara ikutannya gempang banget Aku tuh gak pernah muluk-muluk kalau bikin giveaway Pertama kalian harus subscribe ke Youtube aku Aku bakal ngecek Jadi kalian inget kalian harus subscribe Kalian ngebajurang Terus kalian juga harus nge-follow Instagram aku Dan itu aku bakal ngecek juga Dan kalian nyalain notification Instagram aku Nanti aku tunjukin gimana cara nyalain notification-nya Dan juga nyalain notification Youtube aku Nanti aku tunjukin juga gimana cara nyalainnya Buat apa sih Biar kalian tuh gak ketinggalan update-update terbaru Dari post Instagram aku dan juga video di Youtube aku Dan rules kelima Rules terakhir adalah Komen di video ini Cukup dengan komen nama kalian siapa Umur kalian berapa Dan nama Instagram kalian Dah sesimpel itu aja Jadi inget ada lima rules tadi Nanti aku bakal cantumin juga di description box Gimana rules-nya Giveaway ini bakal berakhir tanggal 21 Februari 2018 Nanti aku bakal DM ke kalian buat pemenangnya Dan juga mungkin aku bakal ngumumin di Instagram aku Di snapgram aku Jadi kalian pantengin juga snapgram aku Jangan lupa like juga video ini ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye